Iya, ketemu perdana bersama gue Hafiz Dan gue Hari Dalam program Ada Ada Aja Bersama Hari Hafiz Atau Hafiz hari Hari Habiz Hari Habiz aja ya Kenapa nama programnya Ada Ada Aja Karena di kompasiannya ya Semuanya ada Ketos serba Enggak dong Ketos serba Kompasiana serba ada Tapi emang ada aja semua ya Ada Nah, dalam Ada Aja kali ini Kita bakal ngobrolin konten-konten Yang menarik yang tayang di kompasiana Secara lebih mendalam Tapi santai Mendalam dan santai di kompasiana Yes Kompasiana apaan bis Kompasiana adalah platform blog Jadi teman-teman Kalau punya Siapapun bisa nulis di kompasiana Dan menayangkan sendiri kontennya Biasanya konten-konten yang cakep Yang bagus Dan Apa sih Model bakal viral gitu ya Itu bakal kita Bakal kita jadiin artikel pilihan Atau headline Nah, hari ini kita bakal Ngobrolin sebuah tema nih Dalam beberapa artikel Jadi tema hari ini adalah Tiga hal yang perlu diwaspadai Dalam sepekan kemarin Buset, ngeribat diwaspadai nih Kenapa nih? Bukan Namanya cuma tema doang Biar ini ya Biar orang aware Iya, ada orang Aduh, kenapa tuh? Nggak apa-apa semuanya Waspada aja dulu Iya Oke Untuk artikel yang perdana Gue yang bacain ya Boleh Oke Ini adalah waspada yang pertama Yaitu Hati-hati dengan ATM 20 ribu rupiah Karya Hendra Wardana Waspada sama ATM? Iya Kok bisa? Nah, makanya Baca dulu nih Seorang mahasiswa di Yogyakarta Harus berjalan kaki Sejauh 1 km Untuk mencapai sebuah ATM Mau bayangin tuh Begitulah kurang lebih Pengantar sebuah berita Yang ditayangkan salah satu Portal berita daring Pada Jumat lalu Mahasiswa tersebut Memutuskan mendatangi ATM Yang jaraknya 1 km Padahal Tersedia gerai ATM Yang lebih deket Dari situ Seorang mahasiswa Beralasan Itu dilakukan Demi bisa menarik Uang tunai Pecahan 20 ribu rupiah Saldo yang tersimpan Di rekeningnya Memang hanya memungkinkan Ia menarik tunai Dengan pecahan terkecil Gitu Waspadanya Karena Karena Jauh? Bukan Karena apa? Karena nih Karena saldonya Tinggal 20 ribu Iya Maka Ntar gue baca lagi ya Ini ada lanjutannya Biar paham Biar paham Bagi mahasiswa Atau yang pernah menjadi Mahasiswa Dengan keuangan bulanan Yang dipasok oleh orang tua Biasanya tuh ATM 20 ribu itu Punya jasa tersendiri Har ATM ini dianggap Pro mahasiswa Terutama saat tanggal tua Atau ketika dompet lagi kosong Dan saldo tabungan menipis Dengan nominal kurang Dari 50 ribu rupiah Biasanya kan Kalau ATM lain kan 50 ribu gitu kan Cepe Dan kita gak bisa ngambil Duit yang tersisa tuh Biasanya Nah keberadaan ATM 20 ribu ini Laksana dewa penolong Mantap gak? Sampai sini sih Ya bener sih Karena kan gue juga pernah Ngekos nih Gue sih gak pernah ngekos Kenapa? Lu bukannya anak kos Lu apa? Gue anak VRT Iya Anak VRT Hubungannya apaan? Ya gak ada Cuman Sepengetahuan gue Dan pengalaman gue Temen-temen gue yang ngekos Kalau tanggal dua ya Kayak gitu juga ya? Gitu sih Cuman ya Sering-sering ke masjid aja dia Nyari bukaan Cuma terusin lagi Sampai sini gue belum dapat Belum nemu Dimana kita mesti Waspadanya nih Iya bener Nah tanpa disadari Kebiasaan menarik Uang tunai 20 ribu rupiah ini Justru menjebakar Karena menganggap 20 ribu ya Hanya nominalnya kecil gitu kan Jadi cenderung menganggap Premeh dan terlalu mudah Menghabiskan hanya dalam Sekali pengeluar Eh ya penarikan Pengeluaran kayak gitu Jadi ketika uang habis Kembali lagi ke ATM Ngambil lagi 20 ribu gitu Seterusnya kan Jadi kita seolah terjebak Dalam kenyamanan Belum tanggal itu udah habis Iya begitu Jadi berhati-hati lah Dengan ATM Infonya nih gue banget sih Orang yang sering Sering bolak-balik Ke warung Iya jadi emang Mesti waspada Iya sih boros ya Iya terima kasih Atas artikelnya yang mantap Dari Mas Hendra Wardana Dia orang mana bis Dari Jogja Jogja emang Ada wilayah pendidikan ya Jadi banyak Penting banget itu ATM 20 ribu Yang penting-penting lah Di Jogja pokoknya Karena pendidikan kan ya Iya emang orang Jogja itu Stay alert ya Ada-ada aja Peace Ada-ada aja Oke Konten waspada yang kedua Gantian lu yang bacain Gue? Iya dong Oh siap nih Tiktok Ini lu mesti Waspada sih ini Gue bacain ya Judulnya aja Ayo petani Indonesia Tanam porang Mana waspadanya bro Nanti dulu nih Nggak nih Yaudah Waspadanya itu di Dimana Dimana ya Kayaknya ini Waspada nih Bisa buat obat virus corona Nggak tau juga Kayaknya enggak deh Tapi yang pasti sih ini Artikel ditulis sama orang Labuan Bajo Wih Labuan Bajo dimana emang? Jauh Dari Bekasi Next kali lagi Jauh lah pokoknya jauh lah Jauh lah Gue bacain nih artikelnya ya Yaudah bacain Jadi Kompaskom Beberapa hari lalu tuh Merilis sebanyak Tiga berita utama Terkait Umbi tanaman porang Di antar Ketiga berita itu Ada salah satu yang Judulnya bikin Netizen Netizen Kok bikin netizen? Jadi dari Artikel tadi Si penulisnya tuh Ngebaca artikel Dari Kompas.com Soal Umbi-umbian Dimana Dia tuh nemu Ada artikel yang Judulnya mengenal Tanaman porang Tanaman yang bikin Petani jadi Miliader Bisa segitunya Emang miliader Eh miliar itu berapa Banyak lah pokoknya Jadi ini tanaman porang itu Bermarga Amor Popalus Moelleri Susah ya Susah Ada marganya Iya ada marganya Terus tanaman porang ini Biasa hidup Dan menjamur Di hutan Belantara Kadang tumbuh di kebun Pinggir sawah Sampai Pekarangan rumah Terus Ciri-cirinya itu Tanaman porang Punya Batang yang tegak Lunak Dan tekstur Batang tegak Lunak Dan Tekstur batang yang Halus Oh ini komanya Gimana sih Waranya Ijo-ijo belang Ijo-ijo belang Total Gimana caranya Ada tumbuhan Tegak Lunak Tekstur batangnya Ijo Belang-belang Tapi total Ya kayak Kucing kali ya Untuknya Kucing gue sih gitu Bro batang Batang Kucing bukan batangan Mungkin kalau Kucingnya jantan kan Oh iya Lanjut nih ya Iya lanjut nih Pokoknya Orang yang beli Itu biasanya Saudagar dari Jawa Timur Kayak Cerita jaman dulu ya Ada saudagar Ada saudagar Jawa Timur Terus katanya Umbi porang ini Bisa dan biasa Diekspor ke Negeri Sakura Jepang Dimanfaatin Untuk Bahan baku Pembuatan makanan Lem Alat kosmetik Dan banyak lagi Ada-ada aja ya Ada-ada aja Di tempatnya dia Di Labuan Bajo Si penulisnya Ya pokoknya Si penulis tadi Harga porang itu Cenderung naik Dari sekitar Berkisar Berkisar Sekitar Berkisar Sekitar 55.000 Maiknya tuh Bisa 3 digit Jadi 86.000 Ini itu Dari 55.000 30.000 Kali Bukan 3 digit Kali ini Kalau 3 digit 55.000 Dikali 3 Bukan 86.000 55.000 55.000 Kali 3 ya Peggo Peggo Nah Oh Oh Ternyata belum selesai Ternyata belum selesai Bener Oh gitu Belom bro Ya udah Sorry Udah sehujun dulu Kalau sekilo 86.000 Kalau masih mentah 33.000 Ya bener ya Gitu Gitu Pokoknya Pokoknya Kalau lo Kuli tanaman porang Ya Lamun meli Tanaman porang Ya Dengeken 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 Lamun mane Hayang meli Tanaman porang Anu Mateng Anu Mateng Lain mateng Lain mateng Lamun kering Lamun tanaman porang Kering itu 86.000 Kalau masih mentah Masih di pohon 33.000 Oke Yaudah lah Jangan bahasa Sunda Langsung lanjut Lanjut Masih panjang Artikelnya panjang ya Iya Gak ada cerpen apa Yang pendek-pendek Jadi Penulisnya tadi Udah nanam Sekitar 100 bibit porang Pokoknya Dari awal Januari Dia udah nanam Sebanyak itu Apalagi Bulan Januari kan Mulai masuk musim Hujan Bulan basah Biasanya Oleh Tetani disana tuh Emang itu Waktu yang tepat Untuk nanam Pohon porang ini Pokoknya Yang banyak Ya dateng Kayak tadi Dibilang Saudagar dari Jawa Timur tadi Itu Biasanya Setiap tahun Selalu ada ini Peningkatan Nah Kalau udah Sampai di Jawa Biasanya sih Tanaman porang Kan tadi Kalau di Jepang kan Untuk Lems Segala macam ya Nah kalau di Jawa Si tanaman porang ini Diolah jadi Kripik Dan jadikan tepung Dan itu Wah lah Pokoknya wah lah Wah lah Wah lah Berarti Seriusnya Seriusnya Artikel serius Artikel serius Ini Ini Kan soalnya Milyarder gitu Milyarder Nih Kalau Sekilonya 27 ribu Kalau udah diolah Tepungnya 800 ribu Tepungnya Lumayan ya Waspada Ini Pokoknya Intinya nih 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 Pokoknya nih Kalau lo mulai Usaha Atau Menginvestasikan Uang lo dengan Beli tanaman porang Dan diolah lagi Kayak Iya dong Mau kayak gitu Kalau punya duit Mau Kalau punya duit Mau sih Dari sini Dapet duit Bisa Bisa Tanya aja ke penulisnya Oh iya bisa Jadi Kita emang Harus waspada 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 dengan Peluang bisnis Yang ada Iya kan Yoi Terus Kalau Sebenarnya Kalau mau ditarik Lebih jauh sih ya Konten ini tuh Bermanfaat banget Jadi di Kompasiana Itu kan Keistimewaannya Kita bisa nemu-nemu Konten yang kayak gini Dari warga-warga Yang dari Sabang Sampai Merauke Misalnya ini kan Tanaman ya Soal tanaman Salah satu Cara kita Mengapresiasi Kerja petani Dan ikut seneng juga Kalau Ada alternatif tanaman Yang bisa membuat Petani jadi Miliarder Makmur lah Iya Yoi Salut buat petani Di Labuan Bajo Dimana Labuan Bajo Manggarai 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 ada banyak Manggarai banyak bro Ya udah berarti Itu tadi penulisnya Siapa Rebalome Rebalome Nama asli kan sih Nama akun Yaudah Buat Bang Rebalome Terima kasih untuk Informasinya Semoga sukses Dengan tanaman porangnya Kalau udah sukses Bisa Main ke Jakarta Menceritakan Sukses story Iya Yes Bawa Porang-porang yang udah mateng Aduh Iya Bagi buat kita ya Iya Ada Ada Ini nipis yang Gue tunggu Dari tadi Apa Pengujung acara Masih ada satu lagi Terakhir Kan tadi tiga Tiga Iya tiga Tiga hal yang Kalau diwaspadai Iya Jadi ada satu lagi Siapa yang mau bacain tadi kan Gue udah Lu aja Kok gitu sih Bareng aja Gue aja Jadi ini konten ketiga Dari tema kita Tiga hal yang perlu diwaspadai Dalam sepekan kemarin Kali ini judulnya Waspada IUD Kada luar sana IUD Kayaknya ini Kali ini artikelnya bener-bener serius Karena judulnya aja Udah waspada juga kan Konten ini ditulis oleh Mas Nawir Soalnya dari Semarang Oke langsung aja Mas Nawir dari Semarang Buwiwik Katanya Mas Nawir Dimulai sama Buwiwik Dengerin dulu dong Tapi kan Mas Nawir Lagi nulis ceritanya Tentang Buwiwik Oh cerita Buwiwik Buwiwik tetangga kami tuh Tetangga kami Tetangganya Mas Nawir Iya tetangga dia Telah memiliki dua orang putra Yang telah dewasa Belakang ini tergolek lemah Di tempat tidur Berawal dari noda Dipakaian dalam Buwiwik Yang terus Menerus mengganggunya Dan mengira ini Hanya efek biasa Dari wanita aktif Maklum pekerjaan Buwiwik Sebagai guru Pendongeng Serta instruktur Dan motivator Anak-anak Menuntutnya Untuk bergerak aktif Pertanyaan gue sih Gimana caranya Mas Nawir bisa tahu Kalau ada noda Di pakaiannya Buwiwik Nah ini mungkin Nanti bisa dijawab Sendiri sama Mas Nawir Coba ya Sapa tau Mas Nawir Mau menjelaskan ya Gitu Lanjut bis Oke lanjut ya Tau gak IUD apaan Enggak dong Ya ilah Nih Ini juga gue baca Dari artikelnya IUD itu alat Kontrasepsi Kepanjangan dari Intra Uterine Device Katanya bentuknya itu Kayak huruf T kecil gitu T kecil gimana Ya Ya itulah Terus dipasang Pada rahim Nah Istilah umumnya itu KB spiral Oh itu KB spiral tau KB spiral itu yang Dimana-mana Dia omongin Spiral Orang Sudah ngomong spiral Iya Orang Jakarta spiral Lanjut ya Gue lanjut gak nih Jadi emang Kemarin tuh Dimensos kan Isunya lagi ramai Tentang alat Kontrasepsi ya Jadi ini adalah Salah satu Orang yang menanggapi Tantangan menulis Tema tersebut Berawal dari Flek Ini masih lanjutnya Bu Iwik ya Bukan Mas Nawir Iya Bu Iwik Jadi Flek itu Berlanjut keluar darah Seperti darah haid Yang lebih kental Dan warnanya lebih pekat Malam itu Pak Toto Siapa coba Tau gak Yang nulis Mas Nawir Mas Nawir ceritain Bu Iwik Ada tokoh baru Namanya Pak Totok Pak Totok Iya Siapapun Pak Totok Gak tau Silahkan Itu adalah suaminya Oh Bu Iwik Suaminya Siapa-siapa Suaminya Mas Nawir Pak Totok Ya Bu Iwik Jadi malam itu Pak Totok membawa Bu Iwik ke rumah sakit Mas Nawir Yang nyupir Terusin Terusin Kayaknya Gak diceritain Ya Prosesnya Jadi Sampai di rumah sakit Bu Iwik langsung diperiksa Dan diketahui bahwa Alat kontrasepsi Yang dia pake itu Yang IUD itu Telah kadaluarsa Uset Serem ya IUD yang ada di Rahim Bu Iwik Telah berusia 18 tahun Udah kuliah Hali itu 18 tahun Sepantar dengan usia Belum dong 18 tahun bro Sepantar dengan Usia anaknya Yang nomor 2 Bukan Udah kuliah Belum bro Belum Belum Kalau yang sekolahnya 2 tahun SMP 2 tahun Ada bro SMP 2 tahun Lanjut kan Lanjut lanjut Kondisi ekonomi keluarga Bu Iwik dan Pak Totok Memang sempat Tidak memungkinkan Untuk Melakukan kontrol Padahal seharusnya IUD Harus diganti Setiap 5 tahun Ngilu Ngilu ya Ngilu gak sih Ngilu sih Pas lagi Apalagi kalau perempuan Yang bikin ngilu tuh Iya mungkin untuk Cewek sih Kayak gitu Tapi buat cowok sih Ngilunya pas istri lagi sakit Gak punya duit Naik ngilu Cowa tuh ngilu tuh Aduh gak punya duit Sakit lagi Aduh Ngilu Gimana ya Jadi Emang harus Waspada Mesti tau sih Bukan sekedar Bukan sekedar Pakai-pakai doang Iya Dan bukan cuma Perempuan yang harus Aware Suaminya juga Gitu kan Lanjut dikit ya Dikit aja Boleh Dikit nih Iya dikit Semua barang Yang dipakai Melebihi masa kedua Arusanya Akan memberikan efek negatif Pada tubuh Spiral Atau IUD Yang dipakai Melebihi masa kedua Arusanya Tidak bisa membantu Mencegah kehamilan Selain itu juga Akan menyebabkan Infeksi pada rahim Penyakit radang panggul Keputihan Luka pada rahim Perubahan posisi IUD Yang bisa menimbulkan Keluhan Pendarahan Nyeri perut Dan lain-lain Apa yang terjadi Pada keluarga Pak Totok Dan Bu Wiwik Menjadi bahan perhatian Kita semua Untuk tetap Waspada terhadap Efek yang ditimbulkan Dari pemasangan Alat kontrasepsi Model tanam Gitu Waspada sih Waspada Masih waspada nih Pengetahuan soal Kayak gini-gini kan Enggak Enggak banyak dikasih tau Maksudnya di sekolah pun Iya Pengetahuan ini Ya terbatas banget Pengetahuan soal Bagaimana Seorang perempuan Kelak Akan Bereproduksi Dan mengelolanya Segala macemnya lah Pokoknya itu lah Pokoknya Ya Pokoknya dari Pelajaran dari Buwi ini Mesti jadi Waspadaan Kita semua sih Ada-ada aja gak nih Hah Ada-ada aja gak nih Ada-ada aja dong Masih dong Ada-ada aja Ini baru yang dinamakan Penghujung acara Iya bener Selesai Tadi kan dong Ini udah selesai Oke Udah selesai Kita udah ngobrolin Soal tiga artikel tadi Kita udah tau Hal-hal apa aja Yang mesti kita Waspadai Dari konten di Kompasiana Selama sepekan kemarin Ada manfaatnya gak tuh Iya jelas dong Kalau gak ada manfaat Kita gak bakal Bacain disini Oh iya Ada-ada aja Ya untuk Tadi Ada-ada aja Untuk tiga artikel tadi Kita taruh Link artikel Di link deskripsi Terus Silahkan diakses Juga sembari baca-baca Artikel Lain-lainnya Mungkin juga bisa Mengomentari Atau Kenalan sama Kompasiana itu Terus juga Bisa bikin konten sendiri Gitu Ada Trend apa aja Yang lagi Dialami Waduh Panjang juga tuh Ape bengong tadi Terus Ide buat Minggu depan apa nih Eh Minggu depan Tema Selanjutnya lah Ya Kalau ini jadi Program Terus Kedepannya Bakal lebih sering Menyajikan Kurasi konten Dari artikel-artikel Yang menarik Di Kompasiana Dengan berbagai tema Kalian lagi Yang lagi nonton Juga boleh Usul Tema Ada-ada aja Di edisi selanjutnya Misalnya karena Di Kompasiana itu kan Banyak banget Penggunanya ya Baik di Indonesia Maupun di luar negeri Siapa tau Kamu pengen tau Rekomendasi Destinasi travel Yang gak mainstream Gitu kan Ada kan Di Kompasiana Ada Ada Terus Misalnya Kalau Cara ini Menghindari Asam lambung Ada Ada Terus ada Fiksi Kalau fiksi Mister Ada 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 Pokoknya Pokoknya Like and Subscribe Nantikan edisi Ada Selanjutnya Kompasiana Ada 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 Ada